Video ini tidak sedang menghina keyakinan suatu individu ataupun kelompok tertentu. Melainkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, agar saling mengerti keadaan. Mayoritas umat muslim di seluruh dunia meyakini, bahwa Nabi Isa yang ada dalam cerita Quran, merupakan wujud dari Yesus Kristus yang telah diceritakan dan dinubuatkan oleh para nabi zaman perjanjian lama, yang terdapat dalam sebuah kitab yang dipercayai umat kristiani sebagai kitab suci mereka, yakni Alkitab. Tetapi, apakah memang benar apa yang Quran ceritakan sebagai Nabi Isa itu adalah seorang Yesus? Jika kita melihat dari sisi cerita yang terkandung dalam wujud Nabi Isa, ada beberapa kejanggalan yang merupakan perbedaan yang sangat besar antara Yesus dan Isa. Mari kita lihat perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan antara Isa dalam agama Islam dengan Yesus dalam agama Kristen, yang pertama adalah dalam hal tempat lahir. Isa dalam agama Islam, lahir di bawah pohon kurma. Mariam ayat 23, rasa sakit ketika akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Sedangkan Yesus dalam agama Kristen, lahir di dalam palungan, atau tempat makan ternak. Lukas 2 ayat 12, Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nama orang tua Isa dalam agama Islam, adalah Mariam. Mariam ayat 16, ceritakanlah kisah Mariam di dalam kitab, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Dalam Al-Quran, Mariam adalah nama ibu Isa, sehingga ia digelari Isa putra Mariam. Sebagai manusia biasa, ada yang menganggap, kalau Isa seharusnya punya ayah. Tetapi Al-Quran tidak menyebut nama ayah Nabi Isa. Sebutan Isa putra Mariam juga tidak biasa, karena yang disebut biasanya adalah nama ayah, bukan nama ibu. Mariam ayat 20, Kalimat dalam ayat ini, memang mengindikasikan bahwa Nabi Isa tidak memiliki ayah. Namun, kalimat ini hanya menggambarkan situasi kebingungannya Mariam, sehingga memunculkan pemikiran seperti itu. Sedangkan orang tua Yesus dalam agama Kristen, disebut secara jelas, rinci, lengkap dengan silsilahnya. Yesus dalam agama Kristen, adalah anak Yusuf dengan Maria, tetapi bukan anak biologis mereka. Status itu hanya anak secara hukum, sebab Yesus tidak lahir karena hubungan jasmani Yusuf dengan Maria, tetapi ia dikandung dari roh kudus. Inilah yang menyebabkan pemahaman orang Kristen, bahwa Yesus adalah anak Allah. Matius 1 ayat 24-25, Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Isa dalam agama Islam, adalah putra Mariam, yang merupakan saudara dari Harun. Mariam ayat 28, Nama Harun yang disebut dalam ayat ini, dianggap merujuk pada sosok Nabi Harun yang merupakan saudara Nabi Musa. Namun jika demikian, akan terjadi kerancuan garis waktu sejarah. Sebab, yang banyak diakini, Mariam tak sezaman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Biarlah para ulama berdebat masalah ini, mari kita lanjutkan dulu videonya. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, Miriam saudara Harun dan Musa, adalah perempuan yang hidup seribu tahun sebelum Miriam ibu Yesus. Sedangkan dalam Kristen, Mariam ibu Yesus, memiliki saudara bernama Elisabeth, istri dari Zaharia. Namun kemungkinannya, hanyalah saudara sepupu. Perbedaan antara Isa dalam agama Islam dengan Yesus dalam agama Kristen selanjutnya, adalah dalam hal mujizat bicara saat bayi. Isa dalam agama Islam, membuat mujizat dengan dapat berbicara ketika masih bayi. Mariam ayat 29 sampai 33, dia menunjuk kepadanya, agar mereka bertanya. Mereka berkata, bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Sedangkan Yesus dalam agama Kristen, tidak ada mujizat seperti itu. Ada yang mirip, tapi pada umur 12 tahun, berbincang-bincang dengan alim ulama di baik Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 52, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya, dan segala jawaban yang diberikannya. Yesus adalah orang paling banyak melakukan mujizat di Alkitab. Tetapi semuanya dilakukan setelah ia secara resmi memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Nabi Isa dalam Islam, hidup di tengah masyarakat Bani Israel, yang terlena akan kenikmatan dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Raja Herodes yang saat itu memimpin, mendengar ajaran dari Nabi Isa, kemudian menyuruhnya untuk menunjukkan kebesaran dari Allah, yaitu menghidupkan burung. Surat Ali Imran ayat 49, seorang rosul dari Bani Israel berkata, Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Sedangkan Yesus dalam agama Kristen, tidak ada mujizat seperti itu. Dari sekian banyak mujizat yang dilakukan Yesus, tidak ada satupun yang berkaitan dengan burung. Agama Islam meyakini, bahwa Injil diturunkan kepada Nabi Isa, sebagaimana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan dalam agama Kristen, Injil tidak diturunkan kepada Yesus, baik dalam bentuk kitab maupun dalam bentuk wahyu. Kristen meyakini, Yesus sendirilah Injil itu. Yakni kabar baik, bahwa Tuhan mengampuni dosa manusia lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus juga tidak menulis kitab Injil, tetapi empat orang pengikutnya yang menulisnya. Dalam hal penyaliban, juga ada perbedaan. Kematian Isa dalam agama Islam, tidak disalibkan, atau tidak mati, tetapi diangkat ke surga. Allah mengubah wajah orang lain, yang umumnya dianggap adalah Judas Iskariot, menjadi sama dengan wajah Isa. Sehingga orang-orang yang akan menyalibkan Nabi Isa, sesungguhnya menyalibkan Judas Iskariot, karena menganggapnya Isa. An-Nisa ayat 157, mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang menurut mereka menyerupai. An-Nisa ayat 158, akan tetapi, Allah telah mengangkatnya kepadanya. Sedangkan Yesus dalam agama Kristen, Yesus disalibkan, mati, bangkit dari kematian tiga hari kemudian, dan naik ke surga. Matius 27 ayat 32 sampai 56, di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Dalam hal agama yang dianud, Nabi Isa dalam agama Islam, adalah seorang Muslim. Orang Islam, memang meyakini, bahwa semua Nabi di Al-Quran adalah Islam, termasuk Nabi Isa. Ali Imran ayat 52, ketika Isa menyadari kekufuran mereka, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk Allah? Para Hawarion menjawab, kamilah penolong-penolong Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Sedangkan Yesus dalam agama Kristen, adalah seorang Yahudi, baik dari segi etnis maupun agama. Yesus datang mengenapi agama Yahudi, dan menahbiskan agama baru, yakni agama Kristen. Perbedaan lain, ada dalam hal kedatangan di akhir zaman. Isa dalam agama Islam, akan datang pada hari kiamat. Anissa ayat 159, tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab, kecuali beriman kepadanya menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, dia akan menjadi saksi atas mereka. Sedangkan Yesus dalam Kristen, akan datang sebagai hakim dunia, untuk mengadili seluruh manusia. Isa dalam agama Islam, hanyalah manusia biasa seperti umumnya manusia di dunia, walau ia punya sejumlah kelebihan, seperti melakukan mujizat. Agama Islam menolak keilahian Yesus, karena Allah tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Sedangkan Yesus dalam agama Kristen, adalah Tuhan, yang ilahi. Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi juga yang ilahi. Karena itu, dia disembah dan menjadi pusat penyembahan Kristen. Bagi agama Kristen, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaan yang ada pada Yesus dan Isa. Tetapi saya hanya menjabarkan perbedaan yang sangat mencolok saja. Kalau dari banyak perbedaan yang ada antara Yesus dengan Isa, sepertinya, Yesus dan Isa merupakan dua pribadi yang berbeda. Yesus merupakan sosok ilahi yang mempunyai kuasa ilahi yang mutlak, sedangkan Isa hanya seorang nabi. Yang mengerankan, adalah baik Yesus dan Isa, sama-sama pembawa Injil. Yang menjadi pertanyaan adalah, Injil manakah yang dibawa oleh nabi Isa? Alkitab Perjanjian Baru, aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus ditulis dalam bahasa tersebut sebagai Isa. Karena Yesus adalah seorang pria, maka ditambah akhiran S, sehingga menjadi Isa. Sebenarnya, jarang yang mengetahui nama Ibrani dan Aram dari Yesus. Kesimpulan ini didapatkan dari nama Yesua yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama berbahasa asli Ibrani, di mana, nama tersebut berubah menjadi Isa, dikala Alkitab Perjanjian Lama tersebut ditranslat ke dalam bahasa Yunani. Penyebab inilah, yang memunculkan kesimpulan bahwa Yesus bernama Ibrani dan Aram Yesua, dengan nama panjang Yehoshua. Nama Ibrani dan Aramnya sama, karena di Yerusalem saat itu, bahasa sehari-hari mereka adalah Aram, dan bahasa keagamaan adalah Ibrani. Kesimpulannya balik ke masing-masing, apakah Yesus dan Isa adalah orang yang sama tapi diinfokan berbeda, atau orangnya memang benar-benar berbeda, sehingga infonya pun juga berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!